Pasca hari Raya Edo Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi akan melaksanakan apel kedisiplinan ASN pada selasa 16 April 2024. Apel bersama tersebut akan dipimpin langsung oleh Gubernur Jambil Haris di lapangan depan kantor Gubernur Jambi. Berdasarkan ketetapan SKB 3 Menteri, Libur Leparan Edo Fitri 2024 berakhir tanggal 15 April 2024. Sehingga pada 16 April dijadwalkan sudah kembali masuk kerja. Untuk itu, seluruh ASN diminta untuk mengikuti apel bersama yang akan dipimpin langsung Gubernur Jambi Al-Haris di lapangan depan kantor Gubernur Jambi selasa pagi. Demikian disampaikan sekda Provinsi Jambi Sudirman untuk memastikan kehadiran seluruh ASN akan dicek di lapangan setelah apel dilaksanakan. Dalam rangka penegakan disiplin pegawai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, pasca hari Raya Edo Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Sudirman mengungkapkan pada hari pertama masuk kerja, nantinya akan dilakukan sidak dan dilanjutkan dengan halal-halal. 16 April sudah kita jadwalkan, 16 April itu apel bersama. Gubernur langsung akan dipimpin itu di lapangan kantor Gubernur, itu tanggal 16 jam 7 Juli 15. Kita akan apel, habis itu kita sidak, setelah itu halal-halal, kita sidak. Jadi kita untuk memastikan halal yang berpanjang itu tidak diperpanjang. Terima kasih telah menonton!